Kitab Yoel, Pasal 1 Belalang akan membinasakan hasil panen Yoel anak Petuel menerima pesan ini dari Tuhan Hai para pemimpin, dengarkanlah pesan ini Dengarkanlah aku, hai semua penduduk negeri Pernahkah terjadi seperti ini sebelumnya selama hidupmu? Tidak Pernahkah terjadi seperti ini sepanjang sejarah nenekmu yangmu? Tidak Kamu akan menceritakan semuanya itu kepada anak-anakmu Dan anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anaknya Dan anak-anak mereka kepada keturunan berikutnya Apa yang ditinggalkan belalang pengerat Dimakan habis oleh belalang pindahan Dan apa yang ditinggalkan belalang pindahan Dimakan habis oleh belalang pelompat Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat Dimakan habis oleh belalang perusak Belalang datang Bangkit dan menangislah, hai pemabuk Menangislah, hai semua peminum anggur Sebab anggur manismu telah habis Kamu tidak dapat menikmati anggur lagi Bangsa yang besar dan perkasa telah datang menyerang negeriku Jumlah tentaranya tidak terhitung Senjatanya setajam gigi singa Dan sekuat rahang singa Mereka merusak pohon anggurku Pohon anggur layu dan mati Mereka merusak pohon arahku Mengulitinya dan mencampakkannya Orang-orang menangis Menangislah seperti gadis muda yang siap untuk menikah Dan yang akan menjadi suaminya Telah dibunuh Hai imam-imam, hamba Tuhan Menangislah Karena tidak ada lagi kurban sajian Dan kurban minuman di baik Tuhan Ladang sudah rusak Bahkan tanah menangis Karena gandum rusak Anggur baru kering Dan minyak zaitun habis Bersedihlah Hai para petani Menangislah kuat Karena anggur, padi Dan karena tepung Sebab panen di ladang sudah musnah Pohon anggur menjadi kering Dan pohon arah mati Semua pohon di ladang Buah delima Kurma Dan apel Telah layu Dan kegembiraan di antara manusia Tidak ada lagi Hai para imam Pakailah kain kabung Dan menangislah dengan kuat Hai para pelayan misbah Menangislah dengan kuat Hai para hamba Allahku Kamu akan tidur Dalam pakaian kabungmu Sebab tidak ada lagi Kurban sajian Dan kurban minuman Di baik Allah Kerusakan yang mengerikan Karena belalang Katakanlah kepada umat Akan ada waktu khusus Untuk berpuasa Kumpulkanlah umat Untuk pertemuan khusus Bawalah para pemimpin Bersama penduduk negeri Kebaik Tuhan Allahmu Dan berdoalah kepada Tuhan Berduka citalah Sebab hari Tuhan sudah dekat Pada waktu itu Hukuman akan datang Seperti suatu serangan Dari Allah yang maha kuasa Makanan kita telah habis Suka cita dan kegembiraan Berlalu Dari baik Allah kita Kita menanam benih Tetapi benih itu Kering dan mati Dalam tanah Tanaman kita layu dan mati Lumbung kita kosong dan rubuh Binatang kelaparan dan mengerang Kawanan domba berkeliaran dan bingung Tidak ada rumput untuk makanannya Domba-domba mati Tuhan Aku berseru minta tolong kepadamu Api telah mengubah padang rumput Menjadi padang gurun Nyala api membakar semua pohon di ladang Binatang liar juga membutuhkan pertolonganmu Sungai kecil kering Tidak ada air Api telah mengubah padang rumput kita Menjadi padang gurun